Kalian sebagai developer tuh skarpnya gitu, please Gua sebagai orang yang udah pernah mengalami Memainkan game yang developer skarpnya Ya kalian tau lah game apa yang paling banyak ada di channel gua Say hello what's up guys Baik lagi bersama gue Fian Dan kita hari ini bakalan agak-agak sedikit will talks Dan sedikit reaction terhadap sesuatu yang sebenernya kita sudah tunggu-tunggu Yaitu Pamali Pocong Dan kemarin juga gua udah sempat ngomong bahwa sebenernya Pamali Pocong itu bakalan dirilis tanggal 14 Tapi entah kenapa Storytel Studios akhirnya memutuskan untuk tidak merilis Pada di story mereka sendiri mereka sudah mengatakan bahwa 3 hari, 2 hari, 1 hari lagi bakalan dirilis Dan hamil satu rilis mereka mengatakan Kau sande Pocong tidak jadi rilis Sebelum kan hamil satu sih malah Hamil nol Di saat gua udah banget siap-siap thumbnail dan segala macem Ya itu kita bisa simpen untuk nanti oke Dan kalian juga cukup menungguin itu game ya Mereka mengutuskan untuk tidak merilis game-nya Oke disini gua gak ada niatan untuk menghina Tapi disini gua emang mau mengkritik ya Siapa juga yang mau mengkritik Jadi sebelum kalian ngata-ngatain gua Kayak misalnya Emang lu bisa bikin game dan segala macem Please Mengkritik itu bukan berarti Bukan berarti kalian harus bisa Karena kita sebagai user itu kita harus bisa Kita harus tetap mengutamakan kualitas oke Kalian sebagai user Kalian sebagai user Apakah kalian mau gitu Kau sandainya misalnya Kalian beli makanan Anggap aja ya Kalian beli makanan Kalian mengkritik makanannya karena gak enak Udah gitu Roto Koki bilang Emang lu bisa bikin makanan Gak gitu kan Ya sama seperti dengan ini Gua mengkritik Untuk membangun Gua bukan kritik yang gak jas Kayak misalnya orang-orang bilang Gua blok lu ini gitu Enggak Tapi iso ya Please dengerin dulu aja Tentang opini gua saat ini Ya jadi memang ada beberapa opini Soal ini ya Satu hal mereka baik Dalam arti mereka gak pengen kita merasakan Bug-bug yang terlalu aneh Atau gimana pun Karena kita tau Pamali kemarin banyak bug-nya Dan ya kita bakalan baca Bentar disini ya Storytel Studios here We highly appreciate all the excitement Towards Pamali's second folklore Regardless I am here to inform you That we will not be able to beat the deadline The game is there But the result have been far below the standard We expect Pamali should be We will reassess the current state of the game And we will release it After it passes our validation We sincerely apologize Regards, Andre Pias As a form of an apology We would like to share with you Our official Pamali Ghost wiki Which you can download here Ya Di link ini ada sebuah wiki Tentang hantu-hantu apa aja Yang ada di Indonesia Nanti gua bakalan bahas tentang itu sih ya Tapi untuk sekarang gua mau Melancarkan Kritik Gua dahulu Ya Bukan suatu kritik yang pedes kok Cuman Ya sedikit pedes sih Tapi ya sudah lah Untuk Storytel Studios sendiri Menurut gua mereka agak kurang profesional Oke Karena dalam arti gini Kalian dalam rencana Kalian di Instagram kalian Dan social media kalian Udah membangun hype Yang salah-salah gede Dan Gua bisa bilang Kalau Sunday kalian tuh Bawa namain Kalau Sunday Storytel Studios Yaitu kalian yang saling lagi nonton Atau Mungkin kalian lagi nonton Jadi Ya gua Please Disini Jangan Jangan terlalu anggap Kalau gua ini Membenci kalian Gak Gua sama sekali gak Menci siapapun Cuman ya oke lah Kalian udah kerja Kalian udah berusaha semaksimal mungkin Dan kalian gak bisa mempunyai ekspektasi Cuman maksud gua disini adalah Yang Satu hal yang bener-bener gua sayangkan Adalah Release-nya itu Diundur lagi Setelah kemarin itu Kan kita udah Ngundur release Dan kalian sebenernya Dan Storytel Studios itu Menjanjikan Di quarter pertama Yaitu sekitar Antara bulan Januari Sampai Maret Dan akhirnya udah diundur Dan itu pun Fans udah kecewa ya Tapi mereka masih tetep Sesabar menunggu Karena sebenernya Emang kalian gak pernah Nyebutin ada deadline tertentu Dan akhirnya kalian nyebutin Kalau Sunday tanggal 14 Mei Itu udah bakalan dikeluarin Dan Akhirnya diundur lagi Padahal di story Di IG story Nya Storytel Studios Maupun Palma League Udah ada Yang kayak ngebangun hype gitu lah Countdown untuk release-nya Dan Orang-orang tuh udah Berberada hype gitu loh I mean like Gimana ya Kalian udah ngebangun hype Orang-orang udah berberada nunggu Dan orang-orang tuh udah berharap Oke Kita udah bisa mainin Dan kita udah bisa menikmatinya gitu loh Tapi Diundur Dan Alasannya adalah Kita perlu Meng-assess kembali Kualitas dari game kita Yang Kayak Apa ya Gimana gitu loh Gue Sebenernya ini agak-agak Ad hominem Tapi Gue ngerasanya itu kayak Jadi selama ini Kalian gak pernah Nyoba game kalian sendiri Sekedar jadi Udah Kalian memutuskan Kualitas dari kalian bakalan rilis Oke lah Gue gak tau apa yang sebenernya terjadi Storytel Studio Dan Storytel Studio sendiri Gak pernah Nyebutin apapun gitu loh Soal Sebenernya apa yang terjadi Selain bug Dan segala macem gitu loh I mean Dan menurut gue juga Di game yang sebelumnya Di kunti lenak itu Bug itu tetap ada Contohnya 3 ending keramat Yang katanya orang Gak kebuka-kebuka Dan akhirnya kebuka Setelah ada patch Ya itu Gak masalah gitu loh Karena justru itu menambah Keseruannya Tapi meskipun ya Kausian dari kebanyakan bug Itu malah menjadi Buruk sih ya Sebagai studio developer Gue bisa memuji kalian Untuk kali ini Kalian telah membangun Reputasi yang luar biasa Sampai dunia itu Sampai berpenasaran Akan game kalian yang baru Itu gue salut untuk kalian Untuk saat itu Tapi ya saat ini Kalian bener-bener Bawa nama dunia ya Nama dunia gak tuh Nawa Indonesia ya Storytel Studios Jadi gue berharap Banyak dari kalian sih Meskipun Gue berharap Untuk pamali yang Dia siang kali ini Yang pocong Please Kurangin bersih-bersihnya Karena kesana itu Maksa banget sih Untuk bersih-bersih Satu rumah Dan sekali ngeklik itu Cuma secuil-secuil Mana siang Terus dibersih banyak Ya please tolong Jangan yang itu gitu loh Kalau bisa itu dikurangin Untuk kritiknya itu Itu aja oke Jadi gue harap sih Kalau seandainya pun Storytel Studios Memberikan tanggalan Yang baru Please Berikan Ketika kalian sudah Yakin Kalau game itu Sudah layak Untuk dirilis Bukan di saat Kalian sendiri Belum yakin Game itu dirilis Tapi kalian coba Ngebangun hype Karena beberapa Dari temen gue Bahkan youtuber-youtuber Yang jarang juga Ngomong sama gue Tapi Ada di friendlist gue Mereka Ngomong Kalau seandainya Mereka udah ber-berkehilangan Hype Dan udah gak Udah apa sih Udah gak peduli gitu Kayak misalnya Kalian sebagai developer Itu sekarpnya gitu Please Gue sebagai orang Yang udah pernah mengalami Memainkan game Yang developer sekarpnya Ya kalian tau lah Game apa yang paling banyak Ada di channel gue Itu Bener-bener udah Capek banget gitu Sama developer Macem kayak gitu Dan please Kalian jangan jadi seperti itu Karena kalian Gue yakin Kalian bawa banget Nama Indonesia sih Karena youtuber luar negeri pun Sangat hype dengan pamali Bahkan youtuber-youtuber gede Jadi Ya Itu aja yang bisa gue omongin Ya Habis itu kita bakal liat juga As a form of apology We would like to share with you Our official pamali ghost wiki Which you can download here Yap Kita bisa liat disini Dan gue mau liat dulu Sebenernya gue gak akan Banyak Banyak-banyak Nge Apa ya Ngebuka Isi buku ini ke kalian Tapi gue pengen Kasih liat kalian sesuatu nih Terutama untuk kalian nonton Dan buka story test studio Ya story test studio Ya kan yang bikin buku ini Kenapa Kenapa kalian penasaran gitu loh Tapi kalau kalian mau nonton Juga boleh sih Intinya Disini yang pengen gue Tunjukin adalah Ini buku Indonesian ghost Listen by bla 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 Forward bla 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 Ini gak penting Gak penting Bukan berarti gue gak mau baca Disini gue mau nunjukin Kontens yang disini Yaitu banyak sekali hantu Yang mereka tunjukin disini Yang menurut gue itu Sudah Bagus banget deh Story test studio Istinya mereka udah Memberikan sesuatu Untuk men-entertain kita loh Dengan Folklore yang ada di Indonesia Soal hantu-hantu ya Ya disini aku telah Pocong Tuyo Leak Yaitu 4 hantu Yang bakal muncul Pertama ya Dan apakah gue Gak tau apakah Gue excited banget Kosan dari story test studio Sebagai pengembang Pamali Bakal keluarin nih Semua hantu-hantu disini loh Disini kita ada Gua bener-bener Gua bener-bener excited banget So please story test studio Do your best So please story test studio do your best Gua support kalian banget Gua bener-bener support kalian Gua hype banget akan game kalian Cuman ya please Dari gue sendiri sih yang gue gak suka Sebenernya cuma bersih-bersih aja doang ya Sorry gue agak-agak males ya Ya guys Jadi itu semua hantu-hantu yang ada disini Dan Untuk story test studio Gua mau ngingetin kembali Kalian punya Tanggung jawab yang besar So please Do it Do your best Kalian untuk take your time itu gak masalah Tapi ya please jangan PHP lagi ya Karena 3 kali PHP itu Kalian bener-bener bakalan kehilangan banyak sih So ya Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like share dan subscribe And ya We'll meet again next video Ini kenapa gambar kuntilanak ngomong-ngomong Turunin dikit kuntilanak Siap Ya bodo amat Ya guys Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like share dan subscribe And ya Oh ya ngomong-ngomong Link untuk PDF ini Bakalan gue taruh di bawah ya Bakalan gue taruh di bawah deskripsi Jadi kalian bisa download Buat kalian yang belum punya game pamali Mungkin kalian bisa lihat juga Untuk ebook ini Kalian bisa download ini Ebook ini di komputer kalian Atau di HP kalian Dan kalian bisa buka selama kali punya PDF reader So jangan lupa untuk check it out Link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk cek deskripsi di bawah Karena banyak sekali playlist di game yang udah gue mainkan Dan ya Let's meet again next video Thank you for watching Happy gaming And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax